Hai assalamualaikum warahmatullah jadi ini saya buatkan video awal dari dari tebar benih ikan bawung ya karena kemarin ada yang minta tuh di WA jadi ini adalah contohnya contoh benih ikan bawung ukuran-ukuran 23 ini Hai Nah itu lagi diberi diberikan pakan ke hai 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 jadi salah satu ciri khas dari ikan bawung ini dia malu-malu itu dibawa daun pisang itu banyak itu tapi cuma ngintip-ngintip doang tuh sama kawan-kawan yang lagi makan Hai meski dia masih satu family sama lele tapi sifatnya jauh berbeda kan kalau lele kalau ditebut dikasih paken kan dia langsung tancap kan kalau bawang enggak ngintip-ngintip dulu tapi persamaannya ada juga jadi lebih sama bau dia sama-sama kanibal meski dia malu-malu tapi dia tetap sama-sama kanibal ya namanya juga satu family ada pun maksud dan tujuan saya meng-share video ini ya ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita maupun yang sedang lagi mencari jawabannya apakah bisa ternak lelep ternak apa budidaya ikan bau di kolam terpal atau di kolam beton jawabannya sangat bisa selama benihnya kita dapatkan dari pembenihan maka artinya ini sangat bisa untuk dibudidayakan baik dalam kolam terpal maupun kolam beton jadi dia enggak harus di air mengalir dan lain sebagainya ya karena paradigma yang beredar di masyarakat ini macam-macam ada yang bilang tidak bisa hidup ada yang tidak ada yang bilang tidak mau berkembang dan lain-lain sebagainya banyaklah pokoknya nah ini saya akan buktikan bahwa bawang ini bisa di kolam terpal maka jangan lupa di subscribe agar bisa ikut video-video selanjutnya tentang budidaya ikan bau jadi untuk ukuran dua tiga seperti ini pemberian pakannya harus dibumpal-bumpal dulu seperti itu ya ini sebenarnya dia udah bisa juga dikasih apa langsung dilempar pelet itu udah udah direspon juga sebenarnya cuman masih lamban dengan responnya tapi kalau dibuletin kayak gini dibikin bola-bola kayak gitu ya biar responnya cepat kemudian masa panen ya jadi ikan bawang ini kan ukuran konsumsinya lebih lebih gede daripada ikan lele ya jadi masa panennya juga masa pemeliharaannya juga lebih panjang dia kalau lelekan 12 satu kilogram aja udah udah ada yang mau belikan kalau indah ya ukurannya dalam satu satu kilogram itu isi empat isi tiga bahkan ada yang minta isi dua iya kan jadi masa masa pemeliharaannya itu juga harus lebih panjang jadi berkisar di enam sampai delapan bulan namun harganya juga jauh lebih tinggi sangat menjanjikan sebenarnya Oke itu saja di video kali ini jangan lupa di subscribe agar bisa dapat informasi dalam video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati